Rona Jawa Timur, gemi warna Indonesia 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 Tim identifikasi Polresta Sidoarjo, wis ngelakonolah TKP, tapi dorong isok mestehno perkoro, sehingga reno ketatian kopongan iku. Yung ini ke ketatian perauto loro WE perusahaan roti, sehingga ono nang desa Wonoayu, kejamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang ini diopong uang gak kenal, dibedek kopongan iku mbadok bodi ngarepi perauto, mbarek ban ngarepi sing digarai ambek bomolotov. Jari omongani warga nang sekitari enggon, kopongan iku ketatian jam setengah telu isu uduk-uduk. Waktu iku, perauto loro sing diparkir nang ngarep latari oma WE warga ujuk-ujuk kopong. Warga sing krungu bengokan jaluk tolong langsung metu mbarek wis dierui perauto iku dibadok geni. Saiki perauto plat nomor WE songo-songo-songo telu XB, mbarek L-Wolu P2 songo 0 NC, dibedek dadi korban uang gak kenal, mbarek ditutupi terpal kelir biru, mbarek wis dipasang garis polisi. Masih anggota polsi kono ayu sing joko-joko nang ngon kedatian, tapi polisi durung isu ditakoi kaitannya ambek perkoro iku. Sauntoro iku, warga kono kepingin jaluk polisi nendang mestekno perkoro sing garak no kopongan iku. Warga khawatir nek kedatian kopongan perauto iku, gara-gara teror sing podo ambek kedatian nang Semarang. Mujian toprimadi, JTV Daerah gentengnya gedung sekolah madrasa Sanawiyah, Bahrul Ulum, Nangteso, Kupang, Kecamatan JTS Kabupaten Mojokerto, Ambro, Pas Proses, Sinaumulang. Kedatiannya ku ngara nopat likur murid ketiban material prafon barek genteng, daerah lawalu antarane catu menemen, barek kudu di playonona rumah sakit. Loro murid madrasa Sanawiyah, Bahrul Ulum, Nangteso, Kupang, Kecamatan JTS Kabupaten Mojokerto, Intuk Ramutan, Nangpuskismas, Kupang. Loro murid catu endas, tangan, barek pundae, boleh ketiban plafoni kelas sing roboh. Loro ni Yoiku Rifki Avanda, barek henni Ratnasari, murid kelas bitu, madrasa Sanawiyah, Bahrul. Loro ni kepeksa dirojok na rumah sakit R.A. Basuni, kebubatir Mojokerto, ke diperiksa saat piro nemeni catu ni. Sa'liani loro murid iku, enam liane catu endeng, barek langsung dikau mulih barek anggota keluargani. Kedatian sekolah rupu iku melaku jam bitu isu, pas proses Sinaumulang melaku. Ucuk-ucuk rungu suara kemeruduk tekondukur, mari nguno, plafoni langsung ambrol. Dari guru kelas Zurotin Aine Nefaisiah, pas kedatian ambro iki, pat likur murid nyajak nyelamat no awai dewe-dewi, barek delik nang nisori bangku. Dadine, kapi murid pelai selamat, barek gak sampe ono korban nyowo. Lasa marini kedatian, anggota polsek ngetes sing dipimpin kapolsek, AKP Subianto, tekona nggon kedatian langsung ngelakok no olatik kapi, barek nutup nggon kedatian barek masang garis polisi. Keadaan kenteng sing rubuh nipane bangku murid, barek alat Sinaumulang. Kabeh murid madrasah Sanawiyah Pahrul Olung langsung dioleno keinglesi trauma. Sauntur eku, kedatian ambroi kenteng bangunan sekolah eking, kerakno walum murid jatuh. Dibedek konstruksi utawa kayu kenteng lapo di Padok Omor. Kamilutin Ilham, CTV Derek terete gantung antara Deso Kepun Agung, warik Deso Dawan Wetan, Kejamatan Sukodono, Lumajang, Ambroi Sumau. Kedatian iku ngarekno sepuluh arek sekolah, Derek terete gantung antara Deso Dawan Wetan, Kejamatan Sukodono, Lumajang, Ambroi Sumau. Kedatian iku mengenai kenteng lapo di Padok Omor. Kedatian iku, kejamatan yang diperlukan sekolah, kejamatan yang diperlukan sekolah, dan kejamatan yang diperlukan sekolah, dan diperlukan sekolah, dan kejamatan yang diperlukan sekolah. kepingin telok ketatiknya terletak sehingga ngomong-ngomong kesuluruh ibu dan jenis ibu kawiannya sebuah anak-anak sampai sukotono loro melakonok oleh raka mengaku satay pas iwan yang nanggukurit ketatik, namidak-murit kuyurna sampai goyang-goyang ketatik pas ketatiknya terletak sakal amro kawat yang nyonggok gaya nalaini langsung cukrek bari kekok lalu mulai sehingga ngaku langsung nelepok tipe nangkali setelah mati kakunok korban nyowo jumat itu yang mulai satu peset jari mustahimu warga kuno tak liane kapotan cokokan sehingga nanggukurit terletakku dibedak mulai karakter faktor umur bagi iwes gak pantas dikawitan umum karakter yang dikawitan rumput warga sekolah singkipat kekanku hari iku kutumunan terauh kilometer warga nangguk mipi langsung nangguk mipi langsung nangguk muhtar PLT BPPKAD singkene operasi ceketangan utawa OTT pas kawitan ulang januari nangguk sehingga nyawitan nangguk atk kawitan amat nangguk sehingga Awan Mau, cabutnya ke polo BPPKAD Andi Hendrowijaya, singsa ikin jabat dati sekretaris daerah Ngersek, Yodhita Koi, merek kejaksaan Ngersek. Periksaan nangsek dan Ngersek iku sempet diendekno pasola Jumat. Periksaan diterusno maneh, sakmarin ejam siji awan. Jarekasi intel ke jaring Ngersek, Raden Bayu Prabu Sutopo, Ket ono e OTT di no minggu, kawitan ulan Januari rong euso ngolas, wis ono patbelas seksi, sing diperiksa ke ditakoi, merek penyedek kejaksaan. Suri mau sek dan Ngersek, mari ngelakoni periksaan dati seksi, merek langsung mulai ninggal no kejaring Ngersek. Omongane sekda, sing tahun jaba dati ke polo BPPKAD iku ngampang no penyedek, kembongkar perkoro OTT, sing gegernong Ngersek, kawitan tahun iki. Muhammad Amin, JTV Bupati Malang nonaktif Rendra Krishna, negani coloan periksaan di KPK, kaitan yang barek perkoro gratifikasi, sing jeredek ini. Rendra diperiksa dati seksi, kait tersangka Erik Armando Tala. Teko pentelengan nang gedung KPK Jakarta, Rendra Krishna, teko nang gedung KPK Jakarta Selatan, jam si jawaan. Tapi, di ekak kelem ngomong opo periksaan di noiki. Teko pentelengan jadwal periksaan di noan, KPK Rendra Krishna, diperiksa dati seksi, kaitan tersangka Erik Armando Tala. KPK netep no Rendra Krishna, dati tersangka, periksaan berkoro bedaan duit sokoan, barek gratifikasi. Total duit sokoan, barek gratifikasiku, dibedek ditompo Rendra, agai petung miliar. Nang bedaan duit sokoan, KPK netep no Rendra Krishna, sing jabat Bupati Malang, merek alim murtopo, teko pihak swasta, dati tersangka. Rendra dibedek nompo duit sokoan, agai telu komo petang puluh lima miliar. Kaitane, merek nyepak no Sarono, geng gunak no Mutu Pendidikan, nang Dinas Pendidikan, Kabupaten Malang. Rendra, merek Erik Armando Tala, teko pihak swasta, ditetep no, dati tersangka, gratifikasi. Rendra dibedek nompo gratifikasi telu koma seket lima miliar repis. Kaitane, merek pirang-pirang proyek nang Dinas-Dinas, nang Kabupaten Malang. Iman Pujono, JTV Jopete finalis Putri Indonesia, tino eki mau nekane celoane tim penyitik polda Jawa Timur, kaitane kasus balon online. Mangan kupat, iwa eteri tim, bangane telat, entenano beritane, mari eki. Sidang putusan berkorok perdata, barek penggugat Lydia Yusnita Nasution, anai pengsyonan TNI, digelar nang pengadilan negeri Surabaya, Jumat Isuang. Majelis Hakim akhirin ngabulno kabeh gugatan penggugat deko mafia tanah, kaitane merek kepemilikan tanah nang kerto menanggal. Nah, ngemar putusane majelis hakim sing diketuai Agus Hamsa iki nyatakno nek Lydia Yusnita Nasution, gelebu ahli waris sealmarhum netkol marinir bahder Johan, marial marhumasiti holifah. Boleh status seahli waris, Lydia Yusnita dueha tekoka pendunyo tinggalane wong tuane. Salah si jenil lemah sing ombone songolasewurongato seket meter persegi sing ngone nang kerto menanggal. Dekau putusan iki kuasa hukumnya penggugat Doni Damar langsung buka lawang gerbang lemah sing sempat dikuasai tergugat PT Kartika Ceria. Doni Damar yang ngomong nek nang putusan iku majelis hakim yang ngukum tergugat membayar ganti rugi materiel agereng puluh miliar repes, mere imateriel ager limang miliar repes. Masyo menang no perkoru iki, Lydia Yusnita Nasution sekelembuka mediasi antarani ngang penggugat intervensi perusahaan BUMN PT Properti. Fahru Rozi, CTV Jawabete finalis Putri Indonesia Maulia Lestari, Dino Iki, nekane culane tim penyedek polda Jawa Timur kaitane kasus prostitusi online sing melokno pirang-pirang artis ibu kota. Maulia diperiksa polai jenenge kerekam nang data digital tersangka mucikari. Mbak, gimana dengan? Indonesia Tontrong U16 asal Jambi Iki, teko ijenan nang ma polda Jawa Timur jam sulas awan mau. Maulia ngaku teko ne dee nang polda Jawa Tim Iki, kanggo ngekei klarifikasi kaitane jenenge dicatut melepudaftar artis sing gato jaringan prostitusi online. Sampai saiki kecatut wis ono nam artis, merek model sing nekane celuane penyedek polda Jawa Timur antarane yo iku Fathya Ginanjar Sari, Aldiera Sena, Riri Febrianti, Della Perez, Ria Nektingale, Maret Dino Iki, Maulina Lestari. KP artis merek model iku wis ngelakoni periksa nang ruang suplit limo saeperditreskrim suspolda Jatim dati saksi nuk kasus prostitusi online. Aynul Hilmiah, JTV Nondegem nang sel tahanan, Vanessa Angel tersangka kasus prostitusi online balik diperiksa mane. Sampai ini diperiksa terusan saat suene pirang-pirang jam nang ruang penyedek subdit limo saeperditreskrim. Vanessa sing gai klampi tahanan ini dipalik nomane nang sel tahanan ditreskrim suspolda Jatim. Sampai ini diperiksa nang ruang penyedek subdit limo saeperditreskrim tersangka Vanessa Angel seng gai klampi tahanan akhirnya dipalik nomane nang ruang tahanan ditreskrim suspolda Jatim. Salianya nanget nang tangan seng dikecerik nang walik klampi nih, Vanessa yung gai masker kain utupi raini. Koyok sing diperitano saat turungi, tersangka Vanessa resmi ditahan saat marini dijeret pasal pitulekur ayat siji, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik utawa ITE, merinci manukumane penjaran dukure limang tahun. Barengan karu iku, penyedek subdit limo saeperditreskrim yon nyelo artis ria nek ting ngale dati saksi nang kasus prostitusi online. Artis ria nekani celuane polda Jatim merek ngelakoni beriksuan nang gedung cybercrime. Beriksuan nang artis ria iki melaku saat suene wolong jam merek dikawal petugas. Artis ria naik ting ngale metu teko gedung cybercrime merek ngai topi karu jaketan. Pasti tako yewak media, DMB dekai. Saat suene seminggu iki, polda Jatim mwes ngerem surat celuan nang luru artis merek model dati saksi nuk kasus prostitusi online. Poro saksi iki diceluk, sok marini penyedek nemuk not data digital forensik, nang jelune ponsel kepapa tersangka mucikari, sengwis ditahan, yuk iku Endang, Tantri, Fitria, Karu Windia. Yusmana Windarto, JTV Anggota Polres Banyuwangi nyekel wong luru pelaku pelukutuan, sehingga we modus ngandak no duwe nang salah si jini hotel nuk kecamatan Kalipurom Banyuwangi. Lurune yuk iku M.Y. petang puluh pitu taun, warga deso Taman Suru kecamatan Gelaga M.M.D. petang puluh taun, warga deso bulusan kecamatan Kalipurom Banyuwangi. Perkoro iki dibeper polisi pas ngelakokno gelar perkoro, sehing dilakokno nanggarpima Polres Banyuwangi, sehing dipimpin langsung ambekka Polres Banyuwangi AKBP Taufik Herdiansyah, sehing nardi sore mau. Jari kapolres, sak gurungi ngelakokno pelukutuan, luru pelaku ntutuh no disik coro sulapane, ambek ngandak no duwe nanggarpik korban, ambek duwe nominacili. Sakmarini korban percoyo, luru pelaku langsung ngedum tugas, ambek salah siji dati dukun, sehing ngandak no duwe, barek si jini sehing bagian ngompori korban C.I. percoyo. Sakmarini korban percoyo, pelukutuan dilakokno ambek nyaluk duwe nang korban, sehing apetigandakno ambek coro kes utawa transfer. Maringono korban dikai kerdus sehingga itu dibuka sampai pituli kurdino. Tapi sakmarini dibuka, tibai isini duduk duwe, tapi kerdus sehing isini kertas. Pelaku dewe tibai residivis, perkoro pelukutuan ambek modus ngandak no duwe. Sakmarini ucul, teko hukuman, seiki pelaku tibai ngelakokno manek ambek korbani wong limo. Nang pelukutuan iku pelaku intuk duwe petangatus yuto repis. Gawin nangkung jawabno kelakuane, lorone dijiret pasal telupitu walu, juntup pasal seket limo KUHP, perkoro pelukutuan sing injiman hukumani limang tahun dibui. Iqbal Mustika, Handokokusumo, JTV. Dere tim Saberpungli, Polres, Malang, negep telu oknum wartawan podrek, si meres guru sekolah selasih di sekolah dasar, nang wilayah kecamatan Pages. Oknum wartawan iki meres merek corongin cim, api ngeduk no brita, perkoro, murid sing kena suduk gunting. Pelakon jala duwe petang yuto setengah nang pihak sekolah, tapi disepakati rong yuto repis. Pasal pengen kena duwe iku, pelaku langsung di Tegapotokas. Ketelu oknum wartawan podrek, sing lakok no peresan nang pihak sekolah dasar, sing ono nang di Asrikaton, kecamatan Pages, di cekal tim Saberpungli, Polres, Malang. Ketelu pelaku iku, Muhammad Suyuti, petang puluh walutahun warga sumber keradenan, yanto telung puluh siji tahun warga Asrikaton, kecamatan Pages, ambik dahri petang puluh tahun warga tambak Asri Soroboyo. Poro pelaku iku manfaat no kabar, salah siji murid SD nang Pages kena suduk gunting. Merek pondok kabar iku, ketelu pelaku meres guru SD Pages, cek ga diberitak no. Poro pelaku njaluk duwe petong juta setengah, gawe duwe tutup cangkem. Tapi akhirnya disepakati biak sekolah, cuma isok ngekai rong juta repis. Pas ngelakuk no aksie iku, ketelu pelaku ngaku teko salah siji LSM, ambik duwe surat tugas teko pemantau keuangan negoro, karo ID kartu wartawan. Laguru sing dati korban perusahaan pelaku iku, Winarjo seket songo taun. Saat durungnya ngekakno duwe nang poro pelaku, Winarjo wis nilpundisian tim sa berpungli Polres Malang. Pas ketelu pelaku teko ambik api nompodwe iku, agih-agih diteke petugas. Jari AKBP, ya di setiawan ujung Kapolres Malang, ketelu pelaku iki dierui wis ngelakoni aksie peng telu, ambik di biji wis ngarai sumpek masyarakat. Akibat kelakuane, ketelu pelaku perusahaan iki di jirat pasal telu enam wolu KUHP, sing inciman hukumane penjara sangang taun. Khairul Anwar, JTV. Terima kasih. Dari anggota Polres Lumajang, akhirnya iso mbongkar pelaku singa nyoyo, warga singa rakno korban sampe catu baco nemen. Polisi langsung lakon rekonstruksi perkoro iku, nang talan singa pembal punang tambang wadi perengi Semeru. Masya di kerucu kutan teres, proses rekonstruksi annyoyo nang mat sun hadi, warga desa sumber woloh kejomatan jendipuro lumajang tetap dilakono. Tersangka miskal singteko nanggonkono langsung dipapak tangisan keluargane, samar ini rotok lerem, rekonstruksi dimulai. Kepulres Lumajang AKBP Mohamad Arsal sah penjelentreno, tekok hasil rekonstruksi iku diirui, nek tersangka singkelebu ketua RW Kono ngamuk nang korban, boleh dianggap ngalang-ngalangi uang singtwe ijin tambang, singkepingin buka blokadene warga nang dalan tambang wadi. Boleh kaken cangkem, pelaku langsung bacok korban, merek senjata landep, sampe catu tangane. Gaisa Untoro penggawaan tambang wadi nang desa sopet urang kejomatan Pronojiwo diendekno, boleh warga desa sumber woloh kejomatan jendipuro, gak ngarepno desa ne diliwati armada Proto Wadi. Ahmad Arief, JTV. Satuan Reserse Kriminal Polres Jember kasil membongkar tindak pidano maling kendaraan. Loro pelaku singkasil dicekel iku, kepeksor ditembak polisi, boleh nyacak melayu pasabe ditekep. Polisi yungga monopapat kendaraan, permotor kasilin nyolong pelaku. Poro pelaku iki biasa netelek sasaran nang wilayah kampus. Tim Reserse Kriminal Polres Jember, Awan Mau, Mamerno, Kasil, tekepane, yuk iku pelaku maling kendaraan. Poro pelaku iki dicekel petugas, sak marine di uber, sak suwene rongtino. Polisi negep keloro pelaku maling iki nang wilayah kampus. Polisi malah kepeksor nembak sikile keloro pelaku, polai nyacak melayu. Tekot tangan keloro pelaku iki, petugas kasil nyita barang bukti papat kendaraan hasil colongani pelaku. Jarek Kapolres Jember, AKBP Kusworo, keloro pelaku iki, Ali Samsi, ambek Ali Hartono, sik dikenal maling spesialis wilayah kampus ambek kantor. Sak liane iku, Ali Samsi dierui residivis kasus peresan. Akibat kelakuane, saiki keloro pelaku kudundekem nang walii rujiwosi tahanan maapolres Jember. Veliko Sasi, JTV. Arlanang Enom asal Deso Sidorejo, Kejamatan Pakelaran, Kabupaten Malang, kudu urusan karusat reskrin Polsek Turen, polenggo melayu bronfit selangan, pas ono nang kafe, duk wilayah Turen. Pelaku alasan nyelang bronfit kanggo mapak pacare, tapi pelaku malah nggo melayu bronfit iku nang wilayah pesuruan, sampai akhirnya pelaku kejagal petugas. rohmat julianto alias juli, telulikur tahun, warga deso Sidorejo, Kejamatan Pakelaran, Kabupaten Malang, dijagal setres krim Polsek Turen. So, marini direpot nang kawe melayu bronfit selangan. Modus pelaku, yaitu ngecak korban, asrori, sing statuse, si pelacar, kecangkruk, nang salah siji kafe, nduk wilayah Turen. Duk kono, pelaku nyelang bronfit korban, bere alasan nape mapak pacare, nang dampit. Tapi dinteni suwi ka mbalik mbalik, korban, akhirnya repot nang polsek Turen. Nang ngelepot tugas, pelaku ngaku bronfit metik, sing diselang toko korbaniku, dikau melayu, nang pesuruan. Kanggu dikadek non, nang tukang tada bronfit colongan. Kecekele pelaku diwe, maune toko bapak e korban, sing ngerui bronfit anai, dikau pelaku nang embong. Polai, cari anai bronfit di colong uang, agih-agih, papa e korban mengoi pelaku maling. Warga sing krunguh langsung nguber, merek nege pelaku. Pelaku dewe, sempet dadi sansa uripe warga, sampe raine pengep kapeh. Kompol Adi Sunarto, kapol sekturen ngomong, saiki pelaku sek diramut na rumah sakit, polai catu pengep, maridiki penge warga. Gen nanggong coba no kelakuane, pelaku dijerit pasal telupi tuloro, yung to telupi tuwalu ka UHP. Singin ciman hukumane penjara petang taun. Geru Anwar, CTV Salah si jenyo wang lanang kebek pas nyolong nang kantor Kelurahan Sukosari, Kejamatan Kartoharjo, Kudomedion. Dicekele pelakuiku diparengi, barek kedadean uber-uberan, barek warga. Warga Kelurahan Sukosari, Kejamatan Kartoharjo, Kudomedion, rame-rame ngakono cekalan, nang salah si jenyo maling, sing ngaku jenengi manto, warga Surabaya. Pelaku dijerit pasal, marek warga nang posat pampeng perkreditan rakyat uto BPR, nuk dalan Basuki Rahmat Kudomedion. Dicekele pelakuiku diparengi, marek kedadean uber-uberan, antarani warga. Kaur keserah Kelurahan Sukosari, Henitriyo, Nonjulantreno, kira-kira jam lima sore, dicekele ngang kantor Kelurahan, keing ngorup no lampu. Samarini lampu nemu rop, dicek ngonangi pelaku metu, tekele ruangan nelurah Sukosari, liwat jendelo. Pelakunya jam layu, tapi isok di jekele warga. Teko periksaan sauntoro, ngang kantor Kelurahan Sukosari, polisi ngonangi, birang-birang perangkat elektronik, koyok TV, mixer audio, singwis pindah nggon, saalianne iku, salasicine monitor komputer, wis dilepokno, ngang cerotas marek pelaku. Keselidaan terusane, pelaku digawon ng kantor, polsek Kartoharjo. Kris Suwanto, JTV. Uang telur warga deso, bakal rejo, kecamatan Sugiyo, Lamongan, kebaksa diaman no, marek petugas, polsek Lamongan, boleh kebukti, main judi ngang salasicine warung kopi. Malah dera, uang luru, teko telur pelaku, kelebuong tuwe. Goro-goro, kelakuan egu, uang telur pelaku, kebaksa nyekuk, kru nang sel tahanan, ma polsek Sukiyo. Uang telur warga deso, bakal rejo, kecamatan Sugiyo, Lamongan, yu egu samsuri, swita taun, raci petong polu walu taun, marek musmin, petang polu songo taun, kebaksa dekem, nang sel tahanan, ma polsek Sukiyo, Lamongan. Telur warga deso, bakal rejo, iki, diamanom barek polisi, boleh kebukti, main judi domino. Uang telur pelaku, iki, dikekel nang warung kopi, duk deso, bakal rejo, kecamatan Sugiyo, Lamongan. Kecekelnya uang telur pelaku, iki, kedatian pas polisi, ngelakok no patroli, mbarek ngonangi, repotani warga, nang warung kopi, iku, ono, uang telur, sing, tulinan, judi domino. Polisi, sing, itu repotan, iku, langsung, ngelakok no ceklan, nang wang telur, sing, enak-enak main judi. Sa emar ini di cekl, telur langsung dikelendeng, nang ma polisi, Sugiyo. Kena terskrim polisi, Sugiyo, aibtu, Sofian Ali ngomong, teka kasil ceklan iku, bihae, ngamano, barang bukti, duit satus, petang pulau, waluewu, sici kartu domino, merek, kloso plastik. Sa iki, telur pelaku, kebokson dekem, nang sel tahanan ma polisi, Sugiyo, Maret Telune ke Encem, hukuman limang tahun di Bui. Zul Kevli Zakaria, CTV. Petugas Gabungan Bandara Juanda, Murugno selundupan sapu-sapu sakilo, sehingga ditilai nang syok-breaker Brondfit. Samblan tempe lombok esici, aibtu, kena tekap ini, berikan emar isimliwa tigi. Derek Petugas Gabungan Kustom Narkotik Tim Utawa TNT Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Murugno selundupan sapu-sapu sing apote sici, sici kilogram, sing ditilai nang syok-breaker Brondfit. Barang haramiku digawang baret salah sijinye penumpang Air Asia, rute Kuala Lumpur, Surabaya. Pelaku ngawo sapu-sapu iki kelebu, Ahmad Zuhari, 6 likur tahun, pergadalan MT Haryono, Datuk Bandar Timur, Tanjung Palai, Sumatera Utara. Pelaku di Jekal Petugas, Sakmarini Modun Teko Pesawat Air Asia, nomor penerbangan, Gize Telulorulimo, rute Kuala Lumpur, Surabaya. Waktu iku pelaku di Uruhinggo kerdos, isini spare part Brondfit, yu iku wolubwa sokbiker. Petugas sing bongkar kerdos, merik-meriksa sokbiker iku, ngonangi onok bungkusan plastik, isini bobok pote sing tibae, sabu-sabu. Upaya selundupan barang karomiki, meh ojul. Polai sabu-sabu iki, sempet gak kedeteksi alat ekstri. Iki polai sabu-sabu, didelik nonang sokbiker. Saalian iku nantino sing sece, petugas biacu kai juanda, yu morung no upaya selundupan sabu, sing apote limangatus selawik gram, sabu-sabu. Waktu iku, petugas biacu kai juanda, intuk repotan, teko intelijen biacu kai juanda, marik intuk repotan, teko intelijen biacu kai patam, nekwesnya ke uang inisiale o, penumpang Lion Air, nomor penerbangan, CT Songopapatwolu, rute Kualanamu, patam, Surabaya. Pas diinterogasi, pelaku ngaku, buak sabu sing dikawan anjero, montor molo. Petugas biacu kai bandara juanda, langsung ngelakuk no telean, marik ngonangi, petang bungkus plastik, ireng isini sabu. Parang bukti, petang bungkus sabu, api dikai nona biacu kai patam, kai ninda okum, terusane. Luruh tersangka, pedicirit marik undang-undang, nomor telu lima tahun, rongewisongo, berkoronarkotika, sing injiman hukumannya di pui, paling siti limang tahun, sampai hukuman mati. Teko burungnya, meta-metamin, sing abode siji koma nematus, tulung puluh lima gilu iki, waiselametno, telungnya, wurongatus petung puluh, generasi nomi Indonesia, teka pengaruh narkoba. Mujanto Primadi, JTV. Badan Narkotika Nasional Provinsi Utau BNNP Jatim, kasil membongkar jaringan narkotika jenis sabu-sabu antar provinsi jaringan Malaysia. Teko cekalan iki, petugas kasil nyita wululah sekilogram sabu-sabu. Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Utau BNNP Jawa Timur, dino iki resmi manggoni kantor anyar neng telan Sukomanunggal nomor seket limo, Surabaya. Neng tino pertama kantor anyar iki, petugas BNNP Jatim, ngerilis kasus narkotika jenis sabu-sabu antar provinsi jaringan Malaysia. Kak tanggung-tanggung, pitu pelaku kasil di teka petugas, merek barang bukti sabu totale wululah sekilogram. Komjenpol Herwinarko ke polo BNN Republik Indonesia ngelen reno, poro pelaku iki jaringan tukang masok sabu-sabu nang pulau meduro. Poro pelaku biasane pesan sabu-sabu teka Malaysia, kanggo di Iderno nang wilayah Jawa Timur sampe Yogyakarta. Kanggo nanggung jopna kelakuane, poro pelaku iki dijirat nge pasal siji-sici papat ayat loro subsidiar pasal siji-sici loro ayat loro yungto pasal siji telur loro ayat siji undang-undang perkoron narkotika merein ciman hukumane paling pol hukuman mate. Nanda Andrianta, CTV Haryadi Sanusi, salah siji-sici papat ayat loro pemain bal balan yang asal itu kongresi dijagilah anggota Satresko Pak Polres Lamongan boleh dadi tukang idar sabu-sabu. Segi papat ayat pemain baliku kepeksan nyekukru nang sel tahanan Pak Polres Lamongan kawin nanggung jopna kelakuane. Haryadi Sanusi salah siji-sici papat ayat pemain bal balan kresi United merein naik pelatih bal balan kresi Sanusi dijagilah anggota Satresko Pak Polres Lamongan pelaku dijagilah anggota Satresko Pak Polres Lamongan boleh kepek nyederno sabu-sabu. Ke Polres Lamongan AKBP Febi Huta Galung Jelentreno tersangka dijagilah nang daerah Mblembing. Waktu iku potugas nyamar dati uang sing tuku sabu-sabu Pas ngelakok no samaran iku tersangka kepancing dati ne iso dijagilah dati marek barang bukti sabu-sabu akei wolong klip sabu-sabu sing dipongkos nang plastik cili. Saliannya nyagilah hari adi polisi yang ngamano wang enam tukang idar marek tukang nyetet sabu-sabu. Poro pelaku iku dijagilah nang operasi tumpas narkotika sendilah kok no saulan keri-keri iki. Zulkifli Zakaria JTV Cabotnya Kepulau Deso ditegah petugas kepolisian Polres Bondowoso boleh konangan nyimpen barek di bedat dati bandar narkoba antar daerah. Tegah tangan ditersangka polisi kasih nyita barang bukti sabu sing apote swidak koma petung gram sing disekitno nang jurun popok baye. nang operasi tumpas narkoba rongyu songola satuan riserse narkoba Polres Bondowoso kasil ngamano sici tukang idar marek di bedat dati bandar narkoba jenis sabu-sabu tersangka sing disekiliku belkis malik petang puluh tahun cabotnya ke Polo Deso tangsil kulon kecamatan Tenggarang sejegi awal tersangkai kiwis dicurigai dati tukang idar sabu maridionokno selidian marek bukti sing cukup petugas langsung grepek tersangka nang omae nang keledan dok kabeh pojoane oma petugas akhirin nemokno barang bukti sabu apote swidak koma petung gram sing disingitno nang popok ebaye Kapolres Bondowoso AKPB Febrian Syah ngomong tersangka belkisiki kelepu jaringan sabu antar daerah yoiku nang kabupaten wilayah Tapal Kuda sauntura barang setan wei tersangkaiku APD Iderno nang wilayah Kabupaten Bondowoso saliani nyekel capote kades Polres Bondowoso yun negge pirang-pirang tukang ngerliani barek tukang nyetet sabu barek parang bukti total swidak songo koma petlekur gram sabu nemici ekstasi due pekakas nyedolte barek korek sampai saiki polisi sing ngembang ngembang perkoreku lah akibat kelakuan tersangka kena undang-undang nomor telu limo tahun rongewusongo pasal siji-sici papat ayat siji sing inciman hukumani paling titik 6 tahun dipui marik dendoh 1 miliar repis rezeki setiawan ctv dari polres pelabuhan tanjung pera iso ngagel selundupan pil double l sing akai rongatus telule korewu iji pil tokotangani kurir warga bangun rejo suraboyo lapongkaran kasus idaran pil double liki kawitane tekor razia kendaraan sing dilakuk nombarek petugas satelantas masyau pelaku sempat melayu pasapi di keledah tapi oleh barang bukti pil iso dibuka barang bukti akai rongatus telung pulul lorue pil koplo utawa double l sing kasil diungkap polres pelabuhan tanjung pera iki sitaan tekot tangani nanang warga bangun rejo suraboyo sing saas durung dati dpo kebongkare kasus edaran pil koplo iki de wali tekor razia kendaraan sing dilakoni satelantas pirang-pirang waktu kepongkor pas iku petugas sing ngendek bronvite pelaku iso ngoleh no barang bukti pilkoplo akai telenge putir sing disimpen nang jeruj jok bronvite pelaku tapi wong lanang umur petang puluh tahun iki iso melayu tekop pulisi berkat identitas bronvite iku pelaku iso dicekel mbarek pulisi balik nemok no akai rongatus song ngoleh korewu pilkoplo sing disimpen nang omai tekop total pilkoplo sing diaman iku agai rongatus telung puluh lor ewu pil sakliani kasil nyekl pelaku kurir pilkoplo sing buru ikim metu tekop penjara sak wulan kepungkur jajaran polres pelabuhan tanjung perak yuk kasil ngungkap hasili operasi tumpas semeru rong ewu song olas karung ngam an agai telung puluh lima sabu bare ewan pilkoplo pak kustiawan jtv gelar operasi tumpas tahun rong ewu song olas polres kediri kasil ngam pulang tukang itir narkoba sing sak suwene iki tautolan nang kalangannya pelajar nuk kediri poro pelaku iki kelebu jaringan tukang itir narkoba sing disetir tak konjoro lapas nang kasus siki polisi nyita barang bukti selikor gram sabu sabu merik satu swida ewu pil dobel l sing regani sampai atusan yuto ribis telung pulau lima tersangka tukang itir narkoba ambil obat obatan terlarang iki kene jaring operasi tumpas tahun rong ewu song olas sing digelar polres kediri bareng wolulas polsek jajarane sak suwene rolastino poro pelaku iki dibedek kelebu jaringan tukang itir narkoba sing disetir tekon jerul lapas jare akbp rony faisal kapol res kediri teko telung pulu telu kasus iki biaya kasil ngamano barang bukti sing regani sampai atusan juto repis poro pelaku iki apeng darno narkoba iku nang wilayah kediri karo sa itrane termasuk nang kalangan pelajar sa untoro iku nang petugas poro tersangka ngaku nekat dadi tukang itir narkoba polai kepepet kebutuhan urib koyok gaemangan sak bendino ambek tuku susu anai saiki pihak kepolisian sing ngembang no kasus iki mbarek nguber perantean nang jironi lapas sing dicoko tersangka wong sing nyetir bisnis haram iku akibat kelakuannya poro tersangka tukang itir sabu iku dijerat pasal 114 ayat lurus subsidiar pasal 1 rolas ayat lurus undang-undang RI nomor telung puluh limo tahun rong e wong songo perkorong narkotika sing inciman hukuman penjara paling pol hukuman mate sauntoro gaya tukang itir bel l di incim pasal 1 sangang puluh nem utowo pasal satu sangang puluh pitu undang-undang RI nomor telung puluh enam tahun rong songo perkorong kesehatan sing incimane penjara paling suai 15 tahun unggul dwi cayono muhammad say nur rofi jtv teretek sing nyambung notelan deso nang kecamatan banyuputi situbondo keadaan rusak naman gandang didandani lapangan balbalan ga ono kawangi cek ketinggalan dan nawa diwi mari ini matur suan sinang pojok kampung terek teretek senyambung no dalan deso nang kecamatan banyuputi situbondo keadaan rusak naman kurang luh limang tahun teretek kain tuk gataan tekop pemerintah kono sak marini diterap banjir kasih warga kepekso gotong royong menak teretek alternatif tekop papan bekas barek pring yang ini kondisi meriatin teretek yang nyambung dalam deso dan kecamatan banyuputi situbondo limang tahun suene warga ngeteni dandanan tapi gaun kataan temenan tekop pemerintah kabupaten situbondo ketahun sewa 1915 teretek dibangun di duk sampai baru teretek mengun nyambung antara kecamatan banyuputi teretek di ekonomi masyarakat kuno dari sekolah banjir bandang tahun 14 mian tidak teretek rusak naman tidak sebaru sawah warga mulai kekerus skoro-koro fondasi teretek sing jepol jaiso diliwati warga kebakso kuno menonan dewan kayu mereng warga kata pemerintah daerah kuno jen yang diadakan tersebut untuk antara an seorang menit tersebut warga merusak merah iku iso men tersebut penjir an merah kata jdv yang men di mongso panen tak kong rogane lombok men kek jdv bumbu pawon te kong diragani cuma sak kilone Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Tumtuman. Terima kasih telah menonton. 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 Jangan menonton. Jangan menonton. terima menonton.